Pai Network kan belum open MyNet, kok bisa-bisanya listing di exchanger terkemuka di dunia seperti cmc.io, Binance, CoinStats, CoinDataFlow, CoinRanking, CoinFafrica, BainCrypto, dan masih banyak exchanger lainnya. Padahal kan belum ada tuh pengumuman resmi dari core team soal Pai Network ada di perdagangan cryptocurrency. Apakah ini sebuah angin surga atau malah tanda-tanda kiamat? Oke, by the way, selamat datang kembali di channel ZaOfficial. Jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe-nya, aktifin juga lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika bangza mengupload video. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah sebuah platform perdagangan cryptocurrency bernama cmc.io. Ini merupakan sebuah platform perdagangan terkemuka di dunia yang memperdagangkan cryptocurrency seperti Bitcoin sampai coin-coin micin. Dan semuanya ada di sini. Tapi yang bikin gue salvok tuh kok bisa-bisanya mereka tuh naruh Pai Network juga ada di exchange ini. Padahal kan Pai Network belum open MyNet. Ya, apakah ini tanda-tanda kalau mereka tuh siap nampung Pai Network di exchange mereka, siap memperdagangkan Pai Network? Apalagi mereka tuh sampai komplit banget, mereka ngejelasin sedikit singkat sih soal Pai Network. Kemudian dia bikin juga seperti data all-time high chart. Terus mereka juga ada sejenis Pai Network price chart di sini tapi loading data from server. Ya karena memang Pai Network belum open MyNet bos, tapi ngapain udah di readyin di exchange kalian? Apakah ini pertanda kalau mereka open buat Pai Network ke depan? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar kawan-kawan. Oke, selanjutnya ada Binance. Siapa sih yang gak kenal dengan platform Binance ya? Anak-anak yang suka main coin pasti tau lah. Ini platform perdagangan global yang top, Marco top lah ya. Dan di sini mereka tuh juga nge-listing Pai Network kawan-kawan. Tuh, Pai price. Di sini gak ada harga sih buat Pai, cuma 0,000 banget. Gak ada nilai sama sekali. Ya wajar. Karena Pai belum open MyNet bos. Jadi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa Binance nge-listing Pai Network? Padahal Binance kan udah pasti tau dong. Orang-orang Binance kan orang-orang pinter. Jadi mereka pasti tau kalau Pai Network itu belum open MyNet. Apakah Binance lebih bodoh daripada bebek dungu? Kan enggak. So gue pikir ini sebuah aba-aba dari platform Binance. Logika sederhananya tuh kayak gini sih. Pai Network, ntar kalau lo open MyNet, gak udah siap nih kalau kalian mau listing di tempat kami. Gitu. Gimana menurut kalian? Selanjutnya ada juga di CoinStats APP. Nih, teman-teman kalau yang suka main kripto jelas tau ya dengan CoinStats nih. Teman-teman bisa lihat nih. Dari coin paling mahal di dunia seperti Bitcoin, ampe coin-coin micin pun ada di sini kawan-kawan. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Kalian juga bisa kunjungi website-nya kalau gak percaya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, sama seperti halnya dengan Binance sebelumnya, ini mereka udah listing Pai Network di perdagangan mereka. Mereka kasih nilai tuh 0,333166 dolar. Dan di sini ada pernyataan sejenis grafik kalau Pai Network tuh lagi naik. Yaelah, padahal kan Pai belum ada harga kawan-kawan. Jadi ini tuh harga yang mereka tebak sendiri, mereka analisa sendiri ya. Apalagi mereka di sini menambahkan keterangan singkat juga soal Pai Network. Kemudian ada juga kalkulator yang mereka sediain. Kalau misalnya 1 Pai dikalkulasikan dengan USD, jadi berapa? Di sini cuma 0,33 untuk 1 Pai. Gue pikir ini tuh sebuah analisa dari mereka aja, dari CoinStat APP soal harga Pai Network saat ini. Jadi ini bukan harga resmi kawan-kawan ya. Tapi setidaknya, sebagai pioner gue bangga lah. Yang katanya coin scam kok bisa? Platform perdagangan segede gini, udah siap nge-listing Pai Network gitu. Walaupun belum ada pengumuman resmi dari Core Team. Selanjutnya ada juga coin data flow. Nah, ini yang gue gak habis pikir. Coin data flow tuh kalian bisa lihat sendiri lah ya. Sama halnya seperti Binance, sama halnya juga dengan CoinStand, sama halnya juga dengan CMC. Kalau ini tuh tempat trading dan investasi coin crypto. Ada banyak kali. Sama lah seperti yang gue bahas sebelumnya. Nah, mereka juga nge-listing Pai Network dengan harga 0,6962. Ya beda jauh sih dengan harga konsensus. Tapi yang jadi pertanyaan bukan harga konsensusnya, bos. Ini tuh cuma perkiraan harga dari mereka untuk saat ini. Apalagi mereka menambahkan begitu spesifikasi soal Pai Network. Bahkan mereka juga menyarankan orang lain buat memaining Pai Network. Tuh, bisa teman-teman lihat di sini. Pai Network coin trading data. Ada all-time high price. Ada juga Q&A yang mereka sediain di sini buat yang mau nanya-nanya. So, gimana pendapat kalian? Di coin ranking juga ada Pai Network. Teman-teman bisa lihat di sini. Price chart-nya cuma 0 sih. Ya, emang belum ada harga. Tapi namanya juga perusahaan gede, bos. Bukannya lebay. Pengguna Pai Network lebih banyak daripada pengguna Bitcoin. Karena dulu Bitcoin cuma bisa dimaining oleh orang-orang kaya, bos. Yang bisa memaining Bitcoin itu orang-orang yang punya super komputer. Pai Network bisa diakses oleh siapa aja. Bahkan anak kecil sekalipun. Jadi, pasti pengguna Pai Network tuh jelas lebih banyak. Nah, karena penggunanya lebih banyak inilah. Siapa sih yang nggak ngelirik untuk jadi ide bisnis gitu? Gimana pendapat kalian? Oke, kita lanjut aja dulu. Ada juga CoinFafrika. Teman-teman bisa lihat di sini. Mereka juga nge-listing yang namanya Pai Network. Memang sama aja. Dia masih 0. Kemudian ada sedikit caption soal Pai Network. Pai Network is token based on Binance Coin Blockchain. The most actual price for one Pai Network is 0. Di sini juga mereka tuh udah kayak udah ngenyiapin data gitu. Grafik dan naik turun harganya ya. Kayaknya koin-koin lainnya. So, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada Bain Crypto sama juga. One Pai Network to USD Calculator. Mereka siapin tuh. Kalkulator dari satu Pai ke USD Carventer. Dan menurut gue, masa depan Pai Network tuh sangat cerah kawan-kawan. Karena yang gue pertanyakan itu, bukan kok harga Pai murah banget. Bukan bro, bukan. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, kenapa platform perdagangan cryptocurrency yang terkemuka di dunia ini, kok mau nge-listing Pai Network? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Karena gue sendiri sih, ya gue udah punya jawaban sendiri. Ini tuh kan platform perdagangan. Ini kan bisnis. Jadi, yang namanya bisnis itu pasti ngeraih orang sebanyak-banyaknya. Dan semua koin-koin yang ada di cryptocurrency, mulai dari Bitcoin, Ethereum, BNB, USD Coin, Solona, pengguna paling banyak itu yang memainin kriptonya itu adalah Pai Network. Sedangkan tujuan dari sebuah bisnis itu adalah untuk mencapai pengguna sebanyak-banyaknya. Jelas dong, kalau perusahaan-perusahaan perdagangan kripto kayak gini tuh open banget sama Pai Network. Nunggu bisa dikatakan seperti itu. Kalau kalian gak percaya, kalian cek aja sendiri masing-masing dari platformnya, cmc.io, kemudian binance.com, kemudian coinstat.app, ada juga coin dataflow, kemudian coinranking.com, coinfaprika, dan masih banyak lainnya yang gak gue sebutin satu persatu ya. Jadi intinya, masa depan Pai Network itu ada bos, tapi soal harga GCV itu bukan jaminan, soalnya harga resmi nanti setelah dia diperdagangkan. Kalau kita pengen harga konsensus itu terwujud, so mulai sekarang jaga coinpay kalian, jangan hambur-hamburkan, apalagi sampai menjual coinpay kalian dengan harga Rp2.000-Rp3.000 dengan tukang-tukang serok. Dan kalau kalian berpikir bahwa Pai Network ini skam, otomatis sampai disini tuh udah banyak yang usut tuntas kasus skam ini. Kalau ini skam, apalagi Dr. Nikolas Koukalis membawa nama besar di Universitas Stanford, California. Belum lagi, Pai Network masuk ke semua negara yang ada di dunia. Gak mungkin lah orang bakal ngebiarin Pai Network begitu saja kalau ini merugikan masyarakatnya. Dan faktanya, sampai hari ini, proyek Pai Network terus berkembang dan semakin berkembang setiap harinya. Jangan lupa buat komen di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.